Udala Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saturasi 100 Saya sehat Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Saturasi 100 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 175 Bagian terakhir Lebih pelan Ambil nafas Tangan-tangan digerakkan saja Matanya dilepaskan Ambil nafas Dari Tuhan Sehat Sembuh Lepaskan Ambil nafas Dalam Dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam Dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam Dalam Lepaskan Ambil dalam Lepaskan Lepaskan Ambil dalam Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Turun 99 Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas Penutupan 100% Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Pelan Lepaskan 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 Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Satu Rasi 100% Lepaskan Ambil nafas Sedikit lagi Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas yang terakhir 200 kali Pelan-pelan Lepaskan Kita selesai Untuk mata Untuk mata Ringan Maka Mata Bisa dibuka Kalau mau Lihat monitor Layar Komputer Saya Lepaskan Maka bisa Lihat Saturasi 100% Lepaskan Lepaskan Terus Lepaskan Lepaskan Kalau saya Bernafas Pelan-pelan Balik Ke 100% Lepaskan Masih Fluktuatif 99% 100% Sebelum Saya Olah nafas Karena saya Pernah 9 tahun Bronchitis Maka Saturasi Saya Hanya 94 95 94 95 Lepaskan Olah nafas Waktu Satu Bulan Bisa Mencapai 100% Seperti ini Karena Paru-paru Butuh Waktu Diperbaiki Tapi Bisa Teman-teman Lihat Saturasi 99 100 99 100 Kalau Tangan Saya Lurus Lebih Lancar Kadang Lebih Cepat 100 Kalau Saya Tekan Begini 98 Pun Dulu Tidak Bisa Jadi Itu Dokter Sintia Saksi Saya Dulu Nganter Mertua Saya Ke Rumah Sakit Saturasi Saya 94 95 Dan Saya Diabet Belasan Tahun 2010 Saya Lepas Obat Diabet Lepas Insulin Tanpa Olah Nafas Jadi Olah Nafas Itu Hanya Salah Satu Cara Dari Kesembuhan Saya Lepas Sakit Tinggang Juga Tanpa Olah Nafas Saya Lepas Kacamata Tanpa Olah Nafas Jadi Saya Sembur Alergi Tanpa Olah Nafas Jadi Olah Nafas Salah Satu Saja Tapi 2017 Saya Minum Obat Diabet Lagi Tapi Tidak Insulin Saya 10 Tahun Lepas Obat Diabet Insulin Dengan Pola Hidup Sehat Dari Dr. Tan Sutien Sama Dr. Elisabeth Subrata Dua Sumber Utama Untuk Membangun Pola Hidup Sehat Olahraga Dan Pola Tidur Lepas Obat Jadi Sembuh Itu Bukan Cuma Olah Nafas Tapi Ketika 2017 Saya Pakai Obat Lagi Saya Pikir Faktor Usia Tapi Ternyata Ada Benernya Juga Faktor Usia Maka Butuh Cara Yang Lebih Holistik Di Antaranya Olah Nafas Ini Nanti Saya Jelaskan Lebih Lanjut Sekarang Kita Praktek Dulu Olah Nafas Water Braiding Istilahnya Lukas Rauhut Bukan Istilah Saya Kalau Saya Mengajarkan Kembali Saya Senang Dengan Lukas Rauhut Istilahnya Millenial Pakai Nama Olah Nafas Water Braiding Bukan Pranaya Apa-apa Walaupun Itu Boleh Juga Water Braiding Diberikan Istilah Water Seperti Air Kita Bisa Minum Berkali-kali Whiskey Braiding Malam Hari Ada Coffee Braiding Juga Kalau Nantuk Maka Coffee Braiding Itu Istilah Lukas Rauhut Yang Saya Ambil Tarik Nafas Buang Nafas Jumlahnya Sama Tapi Lewat Mulut Lewat Hidung Tarik Hidung Buang Hidung Tapi Kita Sambil Bodi Stretching Yang Punya Look Band Hari Ini Kita Pakai Ini Ada Lima Warna Beda Warna Beda Ketebalan Ini Tontalnya Ada Lima Yang Paling Tebal Yang Warna Ungu Heavy Yang Gambar Bintangnya Ada Lima Berarti Tulisannya Heavy Saya Pakai Yang Heavy Extra Heavy Yang Paling Tipis Supaya Buat Beban Mulai Membentuk Sedikit Otot Supaya Kita Tidak Berat Turun Terus Tapi Sambil Semua Gerakan Kita Lakukan Dengan Bernafas Pelan Pelan Tarik Pelan Pelan Kita Mulai Dengan Selalu Berbaring Saya Memulainya Dengan Itu Dan Kita Menggerakkan Seluruh Tubuh Merelaksasi Men-stretching Menarik Semua Tubuh Kalau Di yoga Dikatakan Kita Harus Lentur Badannya Flexible Saya Pakai Istilah Yang Umum Aja Yaitu Body Stretching Kita Men-stretch Menarik Tubuh Kita Tarik Buat Memang Hidup Tarik Pelan Pelan Boleh 8 Detik Boleh 6 Detik Boleh 10 Detik Kalau Butter Breathing Seperti Pak Yohannes Lagi Malam Maka Ritmanya Berbeda Tapi Tarik Lepas Itu Jumlannya Sama Mau 6 Detik Mau 12 Detik Dan Kita Sekarang Menarik Menarik Tulang Belakang Kita Untuk Tujuan Melancarkan Algan Dara Boleh Melancarkan Aliran Energi Boleh Supaya Sarap-sarap Lentur Boleh Alasannya Apapun Tujuan Apapun Banyak Ajaran Tapi Yang Pasti Kita Men-stretch Yang Pasti Juga Untuk Merenggamkan Tubuh Sarap Kita Tarik Nafas Pelan-pelan Sambil Tangan Diangkat Sampai Di atas Tangan Di Kabung Ya Kalau Kencang Saya Cocok Saja Itu Lalu Tarik Ke belakang Sambil Tarik Nafas Tahan Sebentar Sampai Badan Terasa Ditarik Masih Tarik Nafas Kalau Tarik Nafas Tahan Nafas Lalu Buang Nafas Pelan-pelan Sambil Tangannya Diburunkan Tidakkan Yang Pelan-pelan Nikmati Gerakannya Nikmati Nafasnya Jadi Kita Sebenarnya Ya Inilah yang Diajarkan Juga oleh Pak Lawardi Yang Mengajarkan Saya Bodhi Sajim Pak Lawardi Certified Oke Kita Mulai 3-4 Kali Sajim 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 Terima kasih. 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 kali ini talinya kita tidak pakai kita tarik nafas pelan-pelan pinggulnya diangkat setinggi mungkin tahan nafas kali ini pakai tahan nafas namanya nafas ini 3 jadi tarik nafas 8 detik tahan 8 detik kira-kira lalu turunkan lagi pelan-pelan 8 detik sambil buang nafas, kita lakukan 3-4 kali selamat menikmati 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 tanggur lalu ambil posisi tarik nafas pelan-pelan kepalanya ke depan waktu buang nafas kepala ke dalam kumbung dibengkokkan seperti huruf U jadi waktu buang nafas seperti perutnya ditonjok kumbungnya dilenturkan seperti huruf U yang dibalik tahan sebentar lalu kita ambil nafas lagi kemudian kita melenturkan jangan stretching melenturkan, menarik semua bapak-bapak kita semuanya selamat menikmati 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 masih di posisi seperti ini ya tangan masih kuat ya kalau tangannya capek bisa di nemusin dulu lalu kita akan lanjutkan lagi dengan posisi dasarnya yang sama ya kita menarik kembali pulang belakang dalam posisi seperti ini tarik nafas pelan-pelan terus tangan kanan berpang kapi kiri ke belakang bahkan seperti menunjuk gitu ya tarik sekuat mungkin lalu lepas nafas pelan-pelan kembali ke posisi semula semua gerakan pelan menikmati gerakan menikmati nafas kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya cukup Sekarang kita duduk Bersirah Kita terbang dulu Terbang Seperti kuku-kuku Ya Di Tapi ditaruh Kita pegang pakai kuat tangan Kucur lakinya Lalu digerakkan aja Ya Pahanya Posisi duduknya Kalau mau diatur dulu Supaya gak sakit Kita duduknya Lalu badan Tegakkan Oke Sudah badan tegak Sayap dikembangkan Ya Kuku-kuku terbang Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Energinya kayak berhenti di pundak. Tidak naik-naik. Coba lakukan hal ini. Kita tepuk pundak. Saya paling senang pukuk pundak. Bahkan termasuk pundak yang tidak soal energi, tidak soal apa-apa. Pundak yang sakit. Frozen shoulder. Unggungnya pegal-pegal. Lehernya pegal-pegal. Tapi tes kolesterol, bagus. Tes asal kurat, bagus. Coba terapi yang sederhana ini. Sambil mengutapkan kalau saya namanya kata-kata sugesti. Atau memperkatakan firma. Mengatakan iman. Satu sisi dulu. Saya punya tanggung jawab yang ilahi. Semua yang harus saya lakukan bukanlah beban. Tapi pandilan hidup. Supaya saya berguna dan saya mulia. Dulu saya mungkin berpikir atau orang lain berkata tentang saya. Kamu dimanfaatkan. Kamu punya tanggung jawab yang melebihi kemampuanmu. Bahkan mungkin itu juga sampai memakan hati kita dan pikiran kita. Dan kita merasa dimanfaatkan. Kita merasa enggak sanggup. Harus membiayai banyak orang. Harus menolong banyak orang. Tapi sekarang kita katakan. Bahwa kesanggupanku adalah kesanggupan dari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam kelemahan pula. Maka kuasa Tuhan. Justru menjadi nyata. Karena saya sebenarnya bukan diri saya. Tapi adalah alat Tuhan. Tuhan yang memakai hidup saya. Memakai badan saya. Memakai pikiran saya. Memakai tenaga saya. Memakai talenta saya. Untuk berguna bagi sesama. Maka sekarang saya menjalani hidup saya. Dengan bahagia. Dengan antusias. Energi yang tidak ada habis-habisnya. Karena energi itu adalah kuasa Tuhan. Yang bekerja di dalam saya. Mengalir melalui saya. Menyebar kemana-mana. Saya tidak mencari-cari energi. Itu sudah ada di dalam diri saya. Melalui kuasa Tuhan. Yang bekerja dalam hidup saya. Kita semangat. Hatinya semangat. Tunggu-tunggu sehat. Sekarang kita lanjutkan. Kita pakai tali. Duduk tetap duduk oleh. Atau saya pindah ke kursi. Untuk gerakan-gerakan tangan. Kita melatih otot-otot tangan. Umur boleh bertambah tual. Tapi kalau bisa nanti kita dipanggil Tuhan. Karena faktor umur atau faktor memang tugas di dunia sudah selesai. Bukan karena sakit. Yang sekarang sakit. Saya berharap. Saya berdoa. Saya ingin teman-teman sembuh semuanya. Sekarang otot tangan kita latih. Supaya otot-otot tidak mengecil. Kalau orang pakai kursi roda. Sering kakinya justru mulai mengecil. Maka bisa dilatih terus. Dengan gerakan-gerakan yang semampunya. Dari kursi roda. Sekarang kita tarik nafas. Pelan-pelan. Direntangkan. Selalu dengan nafas. Sampai di ujung. Boleh ditahan sebentar. Karena waktu nahan itulah otot kita. Latihan. Buang nafas. Maka kembali. Tangan ditutup. Tarik nafas lagi. Yang belum punya tali. Ya boleh silahkan kirakan yang lain. Tidak apa-apa. Nanti beli tali murah sekali. Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Hanya sekitar Rp15.000 satunya. Beli satu set lebih murah. Oke. Oke. Yang takut talinya mau terok. Boleh juga kalau mau talinya dipegang. Tidak apa-apa. Supaya tidak bergeser. Makin ke ujung talinya, makin berat. Oke. Sekarang kita. Nah, kalau yang punya dua tali, boleh kalau dipakai dua-duanya. Kalau saya punya lima. Ini yang kiri, mau saya pasang yang kiri. Taruh di lutut. Yang ungu, itu yang lebih tebal. Saya taruh di sebelah kanan. Sehingga saya bisa langsung ke dua tangan. Kalau teman-teman punya dua, boleh pasang dua. Sehingga kita bisa hemat waktu. Dua tangan, langsung dilatih. Tarik nafas. Tetap selalu. Angkat. Tahan. Tahan posisi, tahan nafas. Buang nafas, pelan-pelan. Semua gerakan pelan-pelan. Bukan kayak orang fitness. Ini kan body stretching. Kalau orang, apa namanya? Baru-baru kan tarik, wah begitu. Enggak, ini enggak ya. Kita pelan-pelan semuanya pelan-pelan. Kita pelan-pelan semuanya. Oke, cukup. Kita masih menggunakan tali untuk posisi yang lain. Yaitu dari tangan di atas, lalu pindah ke belakang kepala. Saya posisinya biar dikelihatkan. Tarik ke samping, lalu ke belakang. Lepas nafas, tarik lepas lagi, taruh ke atas. Ya, dua, tiga kali. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman boleh dekat meja untuk pegangan, tapi kalau mau juga bisa, nggak usah pegangan ya, jadi tangan direntangkan. Saya coba untuk kelihatan ya, ya viewnya kelihatan. Jadi ketika tangan, kaki rentangkan, udah berseimbangan, ya tangan direntangkan, begini boleh, begini lebih imbang. Tahan sebentar, ya, sambil tahan nafas, lalu balik pelan-pelan sambil lepas nafas. Sambil kalir nafas lagi, kaki angka, sekuat mungkin, tahan sebentar, buang nafas lagi pelan-pelan. Oke, saya juga akan menapas, bukan berbicara abak-abak ya. Sambil kalir nafas lagi. Oke. Sekarang boleh, kalau mau terlebih, pindah ke belakang. Jadi, pindah ke belakang. Oke. 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 kita tarik, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, boleh si satu sisi dulu, tarik lagi, lepaskan, baru kita nampain, jangan, tarik, oke, sekarang saya tutup hari ini dengan keseimbangan, posisi pohon, kita taruh kaki di tutup, lalu kita seimbang, seimbang, bawah ke atas seimbang, tarik napas pelan-pelan, buang napas pelan-pelan di posisi ini. Ok, ya, done. Dan di kaki sebelahnya, seimbang, ke tangan seimbang, bawah ke atas, dan posisi seperti ini, tarik napas, buang napas pelan-pelan. Oke, selesai. Tangan boleh digerakkan, kakinya boleh digerakkan, relaksasi, sebentar, mohon maaf saya stop dulu sebentar. Ya, tadi kita olah nafas, Wim Hof 1, cuma tarik, buang, tarik, buang, 200 kali. Saya rekam tadi, hanya tinggal yang terakhir, menunjukkan saturasi saya 100, ya, kalau sebentar 99, 100 lagi. Jadi, kalau sering latihan, malah kadang sudah 25 tarik, 100 terus sampai 200 kali lepas tarik itu 100% terus. Nah, yang belum 100% jangan frustasi, ya, butuh waktu, ya, saya pun butuh waktu sebulan. Karena saya berawal dari paru-paru yang sakit, karena dulu pernah bronchitis cukup lama, ya. Walaupun sudah lama bronchitisnya, tapi itu paru-parunya ada bekasnya, ya. Saya paru-paru itu malah sebenarnya sudah lama, SD sampai SMP, ya. Karena dulu miskin, ya, berobatnya kepus-kesmas, gitu ya. Saya masih ingat minum NHP komplek, setiap hari sama begitu, pakai obat-obat dari pemerintah yang gratis-gratis sama orang tua saya, keluarga sederhana. Nah, sampai 2 tahun lalu pun, saturasi saya masih 94-95. Tapi sekarang bisa, teman-teman lihat tadi kan, 100%, 100%. Kalau saturasi 100%, artinya oksigen dalam tubuh banyak sekali. Oksigen itu darah alkali. Darah banyak, CO2-nya pasti asem, ya. Makanya kalau diambil darahnya, nah terkait pengambil darahnya dari balik atau keluar, gitu ya. Untuk gas darah, saya nggak tahu, itu rumah sakit yang mengatur kalau dia mau cek pH darah, ya. Nah, sekarang kalau saya mau jelaskan di sini, tarik nafas itu pelan-pelan atau cepat, ya. Kan ini kayak dua kontroversi atau dua kontradiksi. Di mana aliran yang lain hampir semuanya, nafas itu ya pelan-pelan, tarik hidung, buang hidung, mata tertutup, mulut tersenyum, tangan terbuka. Tiba-tiba muncul olah nafas milenial. Ya, walaupun sudah lama ya, Wimbov itu sudah 50 tahun. Mengajarkan yang tarik hidung, buang mulut. Buka mata boleh, tutup mata boleh, duduk boleh, berbareng boleh. Atau Lukas Rockwood, yang sama dengan aliran yang lain, tapi dengan istilah-istilah modern. Nah, Wimbov sendiri tidak mengajarkan mengenai metabolisme, tapi karena kasus-kasus kesembuhan yang begitu fenomenal dan banyak sekali, Anda bisa lihat di YouTube bagaimana orang-orang lumpuh pakai kursi roda, dibawa ke rumahnya Wimbov, mereka olah nafas 2-3 bulan, mereka berdiri dari kursi roda-nya, dan mereka sehat, mereka sama-sama manjat gunung, dan waktu naik gunung ke Himalaya, naik gunung ke daerah gunung bersalju, mereka coba pakai celana kolor, bahkan ngeligo, yang laki-laki nggak pakai kaos. Baju nggak pakai kaos, ngeligo. Ketempat salju, bahkan mereka demonstrasi, bahkan berendem di air salju. Cari salju, dilobangin, berendem di situ. Ice bathing, itu fenomenal banget, karena mereka kayak Wimbov puluhan tahun, nggak pernah pilih, nggak pernah batuk, maka rumah sakit, fakultas, universitas, kedokteran, researcher, PhD, menganalisa metode Wimbov. Jadi Wimbov dan juga para murid yang berolah nafas, darahnya diambil, dibawa ke rumah sakit, dimonitor tubuhnya, dimonitor pH darahnya, dimonitor saturasinya, bahkan diambil darahnya untuk dilihat jumlah sel darahnya, protein interleukinnya, itu bukan Wimbov yang mengajarkan. Tapi para dokter, universitas, PhD, researcher, yang menganalisa dan menjelaskan kenapa metode Wimbov ini membawa kesembuhan. Itu juga yang saya post di WA Group hari ini. Jadi saya nggak akan menjelaskan lagi, karena saya post di WA Group hari ini Wimbov dan kesembuhan. Tapi saya mau jelaskan adalah mengenai olah nafas itu tarik lepas pelan atau cepat. Tarik lepas, panjang nariknya, atau buang nariknya. Bahkan misalnya bicara soal energi, energi itu waktu tarik atau waktu lepas. Penjelasan dari sisi yang lebih menurut saya ada penjelasan klinisnya. Kalau nggak kan cuma, ya pokoknya waktu lepas nafas itu energi. Tapi gimana mekanismenya? Kalau saya orangnya ingin tahu. Maka saya mau jelaskan sebentar saja. Videonya panjang, tapi saya stop saja. Berupa stop video. Saya tunjukkan mengenai, ini juga sebenarnya ada dalam autonomic nervous system. Tapi waktu modul autonomic nervous system, saya belum menghubungkannya dengan perasaan. Sekarang saya tunjukkan dulu. Di dalam modul yang juga saya ajarkan, yang namanya autonomic nervous system. Tarik nafas itu simpatetik nervous system. Buang nafas itu simpatetik para simpatetik sistem. Itu buang nafas. Lepas tarik nafas, lagi-lagi itu simpatetik. Maka sering juga disebut NSM. Kalau ini PSN. Gampangnya simpatetik, tarik para simpatetik, lepas nafas. Kenapa kemarin Pak Yohanes bilang, lepas nafas itu energi. Simpan energi. Itu begini. Waktu kita tarik nafas, maka sebenarnya justru glukos. Kalau bicara energi itu kan metabolisme dari karbo, dari glukosa. Itu malah dilepas. Tapi kalau bicara misalnya dengan bahasa, mencomot tadi malam. Misalnya meditasi itu mengumpulkan energi. Mengumpulkan itu berarti menyimpan. Maka waktu tarik nafas, itu terjadi kebalikan dari, waktu lepas nafas, itu kebalikan dari tarik. Kalau ini lepas glukos, rilis glukos, maka waktu lepas nafas, itu simpan glukos. Saya berikan istilah yang lebih gampang dimengerti. Masih dari YouTube ini juga. Ini kalau disimak, ini cukup bagus ya. Panjang, tapi bagus penjelasannya. Tarik nafas itu fight atau flight. Siap untuk berantem atau terbang atau lari. Maka di sini energi mengalir ke otot. Sedangkan waktu lepas nafas, itu justru istirahat, pencernaan, dan simpan energi. Simpan energi. Makanya kalau dalam meditasi sensi, simpan energi itu kan buang nafasnya seperti ditelan kembali. Seperti dimasukkan ke ulu hati. Itu istilah dari meditasi. Itu istilah dari autonomic nervous system, maka di sini glukos itu disimpan. Makanya kalau orang yang diabet, perlu olah nafas yang nafasnya itu imbang. Kalau orang Korea bilang ying yang. Maka imbang, bahkan buang nafasnya harus pelan-pelan supaya glukosnya disimpan. Dalam arti supaya tidak mengalami glukogenesis. Kalau di orang diabet, banyak mungkin mengenal istilah namanya glukogenesis. Sudah diet, sudah olah nafas, gulanya kok bergejola. Karena olah nafasnya hanya Wim Hof. Butuh olah nafas ketenangan batin. Tarik lepas jumlahnya sama, imbang, saat imbang itu maka hormon stabil, gulanya stabil. Sekarang, yang bisa menyimpan itu pelan-pelan, atau malah enggak, kayak Pak Johannes tadi malam ajarkan, enggak usah pakai teknik, Pak. Udah, enggak ada. Enggak pakai pelan-pelan, atau berapa detik. Enggak. Udah, pokoknya normal saja. Yang penting tenang. Nah, saya tertarik dengan kata itu. Itu juga seperti termasuk yang dalam pelajaran-pelajaran Jon Kabat-Zinn, yang penting itu tenang. Yang penting itu hati. Atau kalau saya sering ajarkan, hati gembira, obat yang manjur. Yang mengendalikan tubuh kita itu, otak atau hati. Kalau kita percaya roh jiwa tubuh, roh. Hati nurani terdalam. Kalau jiwa, pikiran, perasaan kehendak. Kalau belajar neuro-science, maka hormon itu diproduksi. Tergantung otak itu terima laporan apa dari perasaan. Tapi perasaan itu di otak juga. Perasaan bukan di sini. Ini kan hati. Perasaan sedih gembira itu di otak. Hati di sini kan untuk menyaring racun. Hati dalam hati ada rempelau, ada hati. Ulu hati. Kalau ulu hati, saya enggak tahu sebenarnya. Hati, rempelau, hati itu menyaring racun. Tapi hati gembira, sedih. Itu kalau dipakai alat untuk ngecek kegiatan otak, ya di sini. Orang bayangin pantai yang tenang. Orang bayangin dikejar anjing. Aktivitas bukan di sini. Bukan di sini. Tapi di sini, di otak. Karena perasaan itu kan di otak tengah, sistem limbik, logika otak kiri. Yang juga yang berbicara perasaan itu otak kanan. Tapi yang bilang bukan otak kiri kanan sebenarnya, Pak. Kalau kanan itu bukan perasaan, tapi lebih ke art, seni, kreativitas, otak kiri, logika, perasaan di sistem limbik. Udah pokoknya yang di sini juga yang namanya perasaan. Maka ini perlu didengar juga bahwa sebenarnya menyimpan energi, melepas energi tidak tergantung teknik nafasnya. Tentu pendekatan Mas Gunggung beda lagi ya. Bagi olah nafas ritme, frekuensi itu penting banget. Keakuratan hitungan 6-6 atau 8-8 ini penting. Karena pendekatannya frekuensi. Di mana frekuensi ini dihubungan juga dengan organ-organ tubuh itu punya frekuensi masing-masing. Sehingga mana yang mau disembuhkan, frekuensinya diatur. Itu pendekatan frekuensi. Kalau pendekatan hati, lain lagi. Saya senang dengan pendekatan hati ini. Harita berikan ilustrasi yang gampang. Ilustrasi yang gampang. Kalau orang mau ketabrak mobil, maka dia tarik nafas. Maka namanya fight. Fokus. Atau tambangnya lagi, ketemu anjing galak. Anda ketemu anjing galak. Badi terekam nih. Anda tarik nafas atau lepas nafas. Atau kalau begini. Terekam. Anda tarik nafas, lalu lari. Lari itu namanya fight mode. Flight mode. Anda tarik nafas, fight mode. Fight itu berantem. Anda siap. Anda mau hajar itu anjing. Nah, kalau flight. Flight itu terbang. Lari. Tarik nafas, siap-siap kumpulkan energi, energinya ke otot, ke kaki, lalu lari. Jadi kalau orang itu takut, itu energi dilepas. Bukan disimpan. Makanya jangan takut, jangan marah. Energinya habis. Dalam hidup ini, marah terus, takut terus, gelisah terus, energinya dilepas terus. Ngelepasnya ke mana? Ke otot. Ototnya kelebihan energi, tapi jantung, pankreas, organ tubuh, kekurangan energi. Karena energinya lari ke otot. Sebentar nggak apa-apa. Terus menerus. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Kejar anjing. Lari, lari, lari. Aduh, kalau pulang ke rumah, kejauhan. Ketangkep ini. Itu ada rumah, pintunya dibuka. Pangerinya masuk, tutup. Black. Ya, aman. Ya, aman. Ya, aman. Tutup. Jebret. Aman. Begitu aman, tarik nafas atau lepas nafas. Aman. Kita lepas nafas, betul? Yang gampang aja nih, lepas nafas. Tetep itu jebret. Ya, tarik lagi tapi. Nah, waktu. Oke, saya gampang aja, biar kelas aja gampang ya. Waktu. Itulah sebenarnya, saya jelasin lagi, itulah sebenarnya parasympathetic nervous system. Ya, itu rest, istirahat. Waktu lari, 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 gejar anjing, itu fight atau flight. Ya, masuk pintu, tutup. Ha, istirahat. Nah, makanya, dalam hal ini, waktu lepas nafasnya itu lega, maka energi disimpan kembali. Energi disimpan kembali. Ya, nah, sekarang saya akan lanjutkan. Ya, emang begini, kalau orang namanya, analis. Saya bukan dokter ya, sekali lagi ya. Jangan tanya saya soal hasil labnya begini-begini. Itu ke dokter. Saya dokter. Sebagai dokter itu yang dilatih otaknya, logikanya, runutnya, jalan pikirannya, atau menghubungkan teori satu dengan teori yang lain. Begitu ya. Nah, kembali ke autonomic nervous system, olah nafas, sama energi. Waktu kita dikejar anjing dan berhasil masuk pager, walaupun orang lain tutup, maka energi yang dilepas tadi, simpan kembali. Nah, sekarang kenapa orang sakit? Kalau Pak, ini saya yang ngomong baru tadi malam webinar aja. Pak Yohanes bilang, biasanya orang itu umur 22 tahun, 30 tahun, kadang energi murninya ini sudah habis. maka harus kembali menyimpan energi. Tapi ada orang kan yang energinya nggak habis-habis. Bahkan kemarin saya balik papan. Pak Yaret, papan itu kok energinya nggak ada habisnya sih? Usaha, dagang, pelayanan, nulis buku, nggak jadi olah nafas, antusias, bangkrut pun, energinya nggak ada habis-habisnya. Kan saya lebih banyak nyimpan energi, nggak ngelepas. Oke, gini ya. Waktu orang sekali-sekali takut ketemu anjing, nggak masalah. Kenapa? Energi dilepas, dilepas, dilepas. Habis itu kan masuk pager. Aduh, selesai. Aduh, aman, 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 aman. Aduh, cari satpam, anjingnya ditangkap dulu. Aduh, aman. Nggak apa-apa, sekali-kali takut. Tapi jangan seumur hidup dikejar anjing. Jangan seumur hidup dikejar anjing. Matilah. mohon maaf pakai kata mati. Matilah kau. Orang jawab bilang, ketangkap sama anjingnya. Bahkan mungkin bukan ketangkap anjingnya. Ini sepanjang hidup coba. Takut terus. Takut rugi, takut ditinggal suami, takut ditinggal anak, takut mati, takut rugi, takut apa. Khawatir terus, gelisah terus, stress terus. Energinya dilepas terus. Tidak usah umur 22 tahun, juga energinya habis. Maka kita perlu, dalam video ini kita perlu, itulah sebenarnya ketenangan batin. Itulah namanya parasimpatetic nervous system. Orang bernafas, tarik lepas, tapi lepasnya itu, apa enggak? Kan semuanya kita bernafas. Dalam hal ini, kalau secara psikologis, secara neuroscien juga, yang lebih membuat orang simpan energi, bukan soal tarik dan lepas. Semua orang tarik lepas. Tapi apakah, perasaannya itu seperti orang yang masuk halaman, pagar ditutup, aman deh aman, aman. Aman, udah aman. Udah aman, pagarnya kuat, aman, aman, Dalam hidup ini, kita kebanyakan dikejar anjing. Takut, stres, khawatir, gelisah, kita kekurangan rasa aman. Kita kekurangan cinta kasih. Kita kekurangan simpan energi. Maka kita harus simpan. Dari mana simpannya? Maka sebenarnya ya, kalau saya dulu kan tanpa olah nafas juga sembuh. Karena waktu kita tenang, rasa aman, seperti Daud berkata, dikejar-kejar. Kalau Daud, Raja Daud ya, bukan dikejar anjing. Raja Daud itu dikejar sama bertuahnya, mau dibunuh. Itu Raja Saul itu bawa pasukan banyak, itu membunuh beneran. Kan Daud lari ke daerah namanya NGD, masuk Gua Adulam, dan di sana dia bermasmur. Ku bersyukur padamu, di antara bangsa ya Tuhan, ku bermasmur bagimu di antara bangsa. Daud bermain kecapi dan berkata, Tuhan, engkau membaringkan aku di padang yang berumput. itu bukan dibaringkan di tempat rumput, dikejar-kejarmu semua, dibunuh. Tapi Daud berkata bahwa, hadiratmu Tuhan yang menyembuhkan aku, hadiratmu itu yang membuat aku rasa aman. Sekalaupun banyak orang mengejar, mau membunuh aku, tapi dalam hadiratmu aman. Jadi Daud, itu kalau, maaf-maaf yang bukan Kristen ya, yang Kristen itu, Daud menyebutnya Sela. Jadi Daud itu bermasmur lalu Sela. Daud bermasmur lalu Sela. Sela itu istirahat. Jedang, pause. Paus, diem, sejenak. Itu Sela. Dalam masmur Daud, selain kata puji Tuhan, apalagi kata Sela itu banyak sekali. Ketikannya kata Sela, yang muncul masmur semuanya. Sela itu berdiam diri. Berdiam diri. Ya itu kalau kayak Pak Yones bilang, sensi itu, berdiam diri udah. Gak pakai gerakan-gerakan, gak pakai tarik nafas, buang nafas, berdiam diri aja. Tapi sering kan saya bilang, rasa aman mana lagi yang paling kuat, kalau bukan rasa aman dari Tuhan. Itulah kenapa saya selalu bilang Tuhan-Tuhan, bukan saya itu mabuk agama ya, kita di sini forum lintas agama. Saya menghargai agama orang lain, tapi saya hanya pengen membawa kita itu tidak lepas dari Tuhan. Karena bahkan tanpa olah nafas sekalipun, Anda bisa sembuh dengan hadirat Tuhan. Anda sembuh dengan percaya Tuhan. Apalagi makan sehat, tidurnya pulis, nafasnya diatur. Karena sekali lagi, hati itu sumber kehidupan. hati ini yang diatur. Nah, untuk mengatur hati itulah, kita fokus pada nafas. Sebagai jalur trik untuk kita itu tidak membayangkan dikejar anjing. Kalau istilahnya John Kabat-Zinn, jangan membayangkan hal-hal yang membuat stres. Tapi kalau John Kabat-Zinn malah mengajarkan, karena psikolog mengajarkan, mengenali sumber stresnya dulu. dikenali, lalu dihadapi. Jadi memang ini pendekatan pola pikir yang berbeda. Seperti orang inner healing, sumber luka batinnya apa? Digali, dibongkar, di titik yang terendah, melepaskan pengampunan. Supaya ketika nanti ingat lagi, tidak sedih lagi. Kita sudah mengatasi. Ketika kita mengatasi itu, maka kita menang. Waktu menang, kita berdiam diri. Muncul ingatan pun yang tidak sedih lagi. Yang ada apa? Sukacita. Kalau bicara energi, energi kebaikan. Ini penjelasan dari saya. Pagi ini, aneka penjelasan kita kumpulkan untuk membawa pada sebuah pemahaman. Sehingga teman-teman melakukan dengan sebuah pemahaman yakin. Nah, itulah yang membawa kesembuhan. Tidak usah bingung dengan aneka pelajaran. Bingung itu bagus kok sebenarnya awalnya. Supaya bingung itu kita mencari kebenaran, mencari runutnya, karena sebenarnya kebenaran itu tidak mungkin bertolak belakang. Oh, begini. Berarti sebenarnya ini itu menjelaskan ini, ini menjelaskan ini. Yakin, makin yakin, makin dilakukan. Harapan saya ini membawa kita semuanya pada kesembuhan.